Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Tasli menyebut pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai bentuk siaturahmi toko bangsa untuk meredam polarisasi pascapil pres 2024. Sementara itu pegawai politik Hoirul Umam meyakini Prabowo menemui Surya Paloh sebagai bentuk negosiasi politik. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan jajaran elit Parpol menyambut kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berkunjung ke Nasdem Tower kemarin. Prabowo Subianto dan Surya Paloh pun melakukan pembicaraan khusus dalam ruangan. Saat konferensi pers, Prabowo secara terang-terangan mengajak Surya Paloh untuk bergabung. Prabowo menganggap rivalitas pilpres telah tuntas, sehingga sekarang waktunya untuk merajut persatuan. Saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan, tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan saatnya kita kerjasama, saatnya kita baru-baru untuk baru-baru bahasa kita. Itu saya kira yang paling penting. Saya selalu menawari, saya selalu mengajak. Sekian Partai Nasdem, Hermawit Taslim menyatakan pertemuan Prabowo dan Surya Paloh adalah untuk meredam polarisasi pasca kontestasi. Kita tetap bersahabat, nanti setelah kompetisi berakhir, kita menyatukan kembali persahabatan kita. Mungkin itu makna dari pertemuan di Hambalang. Tetapi yang penting buat saya hari ini adalah pertemuan silaturahmi, pertemuan antara pemimpin bangsa sekaliber Pak Prabowo dan sekaliber Pak Surya. Ini harus diperbanyak diantara para elit. Ini pembelajaran penting buat rakyat supaya polarisasi-polarisasi di bawah kita bisa redam. Ada saatnya berkompetisi, ada saatnya bersaing, setelah itu selesai kita harus bersatu lagi. Masa mau bersaing? Masa mau berkompetisi seumur hidup? Ada saatnya kita berhadapan-hadapan, ada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kita menyambung kembali seraturahmi. Dan itulah yang terjadi saat ini. Nah kalau ditanya peluang kita bersama atau tidak, pertama kita masih punya waktu 7 bulan. Tadi Pak Surya menegaskan secara eksplisit. Kalau ditanya kami bergabung atau tidak dengan pemerintahan, peluangnya 50-50. Sementara itu menurut pengamat politik Hoi Rul Umam, pertemuan Prabowo-Surya Palo adalah bentuk negosiasi politik. Rasa-rasanya memang harganya sudah ketemu, sudah cocok gitu ya. Maka kemudian pertemuan terjadi. Dan satu lagi Mbak Tisa, rasa-rasanya ini adalah sebuah hasil dari sikap realistis Nasdem. Yang merasa bahwa memang PHPU di Mahkamah Konstitusi, rasa-rasanya hasilnya bisa ditebak. Dan proses di DPR terkait dengan angket yang maksud mundur, melayu sebelum berkembang, rasa-rasanya juga tidak akan menghasilkan output yang signifikan. Maka daripada kemudian mendapatkan hasil kosong, maka kemudian dilakukanlah kompromi kepentingan, kemudian pola diplomasi, dan juga negosiasi. Yang intinya, again, kepentingan menjadi pertaruhan yang paling utama. Partai Keadilan Sejahtera yang masih berada dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKP, merespon momen Prabowo bersama Surya Paloh adalah sah-sah saja. PKS kini fokus dan konsisten bersama pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar, untuk menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi MK. Jadi bagi kami, ya sah-sah saja monggo hak masing-masing partai untuk melakukan itu. Tetapi bagi kami, PKS Partai Pengusung Anies Mohaimin akan bersama rakyat, bersama dengan para pendukung 01, yang saat ini sedang mencari keadilan bahwa pilpres itu belum selesai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membuat dua jalur. Satu adalah memastikan kita akan menggugat ke MK dengan fakta dan data yang kami miliki. Dan yang kedua adalah kami akan berusaha sekuat tenaga menggunakan hak angket di DPR RI untuk mengungkap kebenaran, untuk mencari keadilan ketika banyaknya catatan-catatan itu. Lantas, seberapa besar Kans Nasdem bergabung bersama Prabowo Subianto? Dan akankah kompromi politik terwujud? Atau mungkin ada kejutan menanti? Tim TV One mengambarkan.